Ustaz dan pemirsa ini bisa jadi referensi untuk buka puasa Anda. Jadi di bulan Ramadhan ini ada kudapan yang menyegarkan menjadi primadona yang dicari untuk berbuka puasa. Termasuk timun suri dan kolang kaling. Jadi dua takjil ini sangat digemari sebagai menu berbuka dan tentunya membawa berkah tersendiri untuk penjualnya. Lapak penjual timun suri di daerah ketanggungan Brebes ini ramai pembeli, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Minuman segar ini diakui para pembeli menjadi salah satu menu berbuka favorit, termasuk untuk anak-anak. Ini menjadi berkah tersendiri untuk para pedagang. Meskipun harga timun suri saat ini terbilang mahal, yakni mencapai 4.000 rupiah per kilogram, namun penjualan cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan pedagang bisa mengirim timun suri ke kota-kota besar hingga 1 ton perharinya. Tidak hanya timun suri, kolang kaling yang biasa menjadi campuran dalam es buah segar dan kudapan saat berbuka, juga membawa berkah bagi para pedagangnya. Meskipun harganya melambung, permintaan akan kolang kaling meningkat pada bulan Ramadan tahun ini. Di Majalengka, Jawa Barat misalnya, jika sebelum Ramadan pedagang hanya bisa menjual 50 hingga 100 kilogram kolang kaling perharinya, kini penjualan bisa mencapai 3 hingga 4 kuintal buah kolang kaling. Harganya pun naik dari kisaran 10.000 rupiah menjadi 15.000 rupiah per kilogramnya. Tim Liputan melaporkan. Nah ini bulan Ramadan ini kan juga jadi selain ajang berlomba-lomba untuk mencari amal ibadah, juga sebagai cara untuk merauh rezeki, Ustaz. Nah, menurut Ustaz ini bagaimana ketika kita mengkhususkan diri mencari rezeki di bulan suci Ramadan ini? Ya, setiap masa itu ada rezekinya ya. Setiap orang juga ada rezekinya. Nah, bulan Ramadan ini memang ya kalau kita lihat itu berbagai macam cara ya orang mendapatkan rezekinya melalui kolang kaling, makanan-makanan khas di bulan Ramadan. Dan itu tidak mengapa dilakukan di bulan-bulan orang beribadah, di musim haji, di bulan Ramadan untuk mencari karunia Allah SWT apalagi melalui berdagang ya. Dan berdagang itu dikatakan dalam Al-Quran, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Allah menghalalkan berdagang itu. Bahkan berdagang itu dikatakan dalam satu hadis, 90 persen rezeki itu diperolehnya melalui berdagang. Nah, Ustaz tapi ketika kita berdagang nih, kan kita pasti mencari keuntungan dong Ustaz. Nah, seandainya kita mencari keuntungan, eh kira-kira takaran keuntungan kita itu berapa kali lipat dari harga pokok barang itu Ustaz? Jadi prinsipnya dalam berdagang itu dibolehkan kita mengambil keuntungan asal perdagangan itu dilakukan transaksinya antarodin. Atas dasar saling rela ya, suka sama suka. Selama dia itu terima dengan harga yang kita tawarkan tanpa membohongi, tanpa menipu dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi di sini kembali kepada kepandayan orang dalam meyakinkan. Dan selama transaksi itu terjadi antarodin, atas dasar suka sama suka atau rela sama rela, itu tidak apa-apa. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz.